Masya Allah, tabarakallah nih view-nya sahabat semuanya Apalagi kalau nongkrongnya di musim dingin ya Pergantian antara panas ke dingin Itu enak banget cuaca Didoakan sahabat semuanya ya Untuk bisa kesini juga Yang belum pernah kesini Untuk disegerakan ke Batullah Dan nanti bisa mampir ke Kota Jeddah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya dimanapun berada Hai berjumpa kembali di vlog Atintan Tawib Gimana kabar sahabat semuanya Insya Allah sehat selalu ya Dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rezeki kita Dan memberikan kebaikan dunia dan herat Dan memberikan senantiasa kesehatan ya Amin Allah maaf Nah disampatan vlog kali ini nih Atint sedang berada di Laut Kornes Yang mana terdapat air mancur ya Disini Ini salah satu request dari sahabat semuanya Yang pengen melihat view Di Laut Kornes Yang ada air mancurnya tuh katanya tuh Di malam hari ya Nah ini akan saya tunjukin ke sahabat semuanya Ikutin terus Ini suasana malamnya sahabat Ini di wilayah Kornes ya Seperti ini Kalau di malam hari Untuk para turis Para jamah umbroh Jamah haji Bisa jadi salah satu destinasi juga ya Untuk melihat suasana laut merah Di malam hari Terutama kalau di musim panas ya Akan lebih baik mengunjungin Lautnya di siang hari Nah jadi ini yang sebelah Seberangnya ya Ini banyak bangun-bangunan Nah yang di sebelah sini Ini lautnya sahabat semuanya ya Kita akan lihat disini Masya Allah ya Jalanannya Nanti kita akan lihat Air mancurnya ya Tinggi banget Ini adalah Hotel Ritz-Carlton nih VIV hotel VIV lagi VIV Iya nih Ini untuk yang kelas-kelas berat VIV VIV Aduh Masya Allah Tuh sepasang lah ya Tuh Laut merahnya Kita ini lagi menikmati Nah ini Masya Allah ya Kita lihat kan ini Diskeltonnya nih Kita menikmati Suasana malam Di Laut Kornes Nah ini kalau dari Balat ya Tempat Mungkin yang Udah pada tau ya Sukanya dibawa ke Balat Nah kalau dari Balat Nggak terlalu jauh ini Pak ya Iya udah jauh Udah deket nih Jadi bisa lah Kalau seandainya Naik taksi Iya mungkin kalau bis juga Mungkin suka dibawa juga Kesini ya Sebelum mungkin Nah apa namanya Ke airport Biasanya suka dia bawa dulu Mampir sebentar Kesini Di depan sana ada Masjid Hani Rifai Ini Jalanannya lenggang ya Tapi kalau lagi macet ya Macet juga sahabat semuanya Masjidnya sahabat semuanya ya Itu Masjid Hani Rifai Itu terletak Tepat di samping Laut Merah ya Itu Masjid Hani Rifai Nah ini suasana lautnya Kita akan coba nanti cari parkiran Kita akan melihat Dari deket Suasanya Di Laut Merah Di Cornes Di malam hari Tuh Masya Allah Baru kemulang ya Bersih kan Rapi Nah itu sahabat semuanya ya Udah kelihatan tuh Itu air mancurnya tuh Saking tinggi-tingginya Dari jauh tuh udah kelihatan ya Itu tadi Itu tadi hotel tadi apa ya Nah ini tadi hotel Ritz-Carlton tadi ya Jadi kita sekarang udah putar balik Nih Alhamdulillah kita udah nyampe Sahabat semuanya nih Kita sekarang turun Kita turun dulu ya Sahabat semuanya tuh Nah yang sahabat liat itu ada Apa namanya itu Air mancurnya ya Kita akan lihat Yuk Tuh Nih sahabat semuanya Seperti ini Suasananya Nah jadi disini Tuh disini kita parkirnya ya Ini jalan Rayanya Nah disini nih Masya Allah Ini udah ada rumput-rumputnya ya Jadi disini kita bisa banget Untuk bersantai Sambil makan-makan Kita bisa gelar-gelar Karpet disini Sambil menikmati Suasana di pinggir laut Nih disana ya Banyak Nah itu air Mancurnya Dan suasananya enak banget ya Ini rekomendasi Kalau di malam hari Memang sahabat semuanya ya Kalau di siang hari Kalau musim panas Kayak gini Memang akan sangat panas sekali Seperti ini Nah disini banyak Yang bersantai Sahabat semuanya ya Nih Menikmati Suasana di pinggir laut Kita akan lihat Seperti apa Nah itu disana Sahabat semuanya Nah disini juga Banyak yang Olahraga juga ya Jalan ya Tuh Jadi ini rekomendasi Banget nih Sahabat yang pengen Melihat suasana Laut Kornes ya Seperti ini Mungkin malam hari Nah ini lautnya Sahabat semuanya ya Nih Karena malam Jadi gak terlalu kelihatan Seperti ini suasananya Nah disini Buat foto-foto Buat kenangan Bisa banget ya Yuk pak Untuk menikmati disini Kita bisa sambil Makan-makan juga Bawa cemilan Mau nongkrong Disini juga bisa Tuh Masya Allah Bawa cemilan selamat menikmati selamat menikmati yuk didoakan sahabat semuanya ya untuk bisa kesini juga yang belum pernah kesini untuk disegerakan ke Batullah dan nanti bisa mampir ke kota Jeddah seperti ini di sekelilingnya ini Masya Allah sobat semuanya ya nih jadi ini taman apa namanya rumput-rumputnya nih ya hijau banget nih enak banget buat tak bersantai ini viewnya kodi malam hari itu tadi sahabat semuanya nih ya view air mancurnya ya nih tuh Masya Allah pokoknya jangan lupa untuk mampir wajib kesini ya buat sahabat yang umrohan atau hajian ataupun yang sedang liburan di kota Jeddah wajib kesini ya tuh Masya Allah tebarat Allah Terima kasih banyak buat udah menonton salam dari kota Jeddah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tudadaaa